Dua bajak laut ini diteror gurita Awal mulanya mereka sedang kerjakan tugas masing-masing Tapi tiba-tiba ada seekor gurita di depannya Mereka gak tahu kalau itu hewan gurita Mereka mencoba membunuhnya beberapa kali Tapi gagal terus Saat guritanya keluar mereka masih memburunya Pria gendut ini menembak gurita itu Tapi gak kena malah semua talinya putus Yang berakibat peraunya berlayar dengan cepat Pria satu ini mencoba nyerang dengan tembakan meriam Tapi lagi-lagi dia gagal Alhasil peraunya yang rusak Dan sisa koreknya terpental ke arah mereka Lalu nyala sendiri Yang mengakibatkan perau mereka terbakar Ini akibat mengganggu makhluk laut Dikejar Satpol PP Jadi ceritanya pria ini melukis seorang wanita di tembok Lukisannya tampak nyata dan cantik sekali Beberapa saat kemudian ada mobil polisi yang berusaha mengejarnya Pria ini segera meninggalkan tempat itu Dan anehnya lukisan tadi bisa gerak Lalu mencoba menghalangin mobil polisi itu Lukisannya terus berlari hingga sampai pada pria tadi Karena gak fokus Pria ini malah terpental jauh dan terpisah dari motornya Si lukisan ngejatuhin tiang listrik Buat menghalangin mobil polisi itu Awal-awal berhasil Mobilnya nabrak tembok Dan lukisan itu terjebak gak bisa gerak Pria ini melukis lagi Tapi belum sempat selesai Dia malah kena tangkap Satpol PP itu guys Sementara lukisannya masih hidup Inilah pekerja pabrik Rusia yang jatuh ke dalam coklat dan tewas Jadi ceritanya wanita yang bernama Svetlana Roslina ini menjatuhkan HPnya ke dalam tong coklat cair Kemudian dia berusaha meraihnya tapi malah terjatuh ke dalam cairan coklat kental Tapi ada laporan lain yang mengatakan wanita ini sedang memasukkan tepung ke dalam adonan coklat Lalu ia terjatuh Terlepas dari alasan semua itu Wanita malang ini tercincang hidup-hidup oleh mixer besar ini Staff pabrik mengatakan hanya kakinya saja yang masih utuh guys Ternyata ada loh manekin yang hidup dan berpindah jiwa Jadi ceritanya pria ini sedang memindahkan beberapa manekin Karena dia sedikit takut dia malah dipercandain sama temennya Pas pindahin manekin di dalamnya ada manekin lain yang bentuknya aneh Tangannya ketarik ke belakang yang membuat pria ini ketakutan Manekin ini sudah dimasukin semua tapi totalnya kurang satu Mereka kebingungan karena merasa sudah dihitung semua Bapak ini lalu buka pintu ini dan muncullah manekin yang menyerapkan tadi Pria ini ingat kalau menghadapi manekin manusia jangan ditetap matanya Dan berlari dengan tenang tapi karena ketakutan pria ini berlari dengan panik Meski sudah berusaha sembunyi manekin ini bisa menemukan pria ini Pas sudah deket si pria malah natap matanya Pria ini langsung mendorong manekinnya karena takut lalu jatuh dan mengeluarkan banyak darah Anehnya setelah itu tangan pria ini kaku wajahnya juga berubah Dan ternyata jiwa manekin tadi pindah ke pria ini loh guys Pilot yang terdampar di pulau kanibal Jadi ceritanya ada pesawat jatuh baris di tiga pilot Semua penumpangnya mati kecuali mereka Kemudian mereka terdampar di pulau kanibal Karena takut kalau dimakan mereka menemui kepala suku untuk minta maaf Si kepala suku ngasih syarat ke mereka yaitu masing-masing orang harus membawa 10 buah Yang berbeda dari hutan Mereka segera mencarinya supaya bisa lolos dan gak dimakan Pilot yang pertama bawa apel lalu kepala suku menyuruhnya memasukkan ke pantatnya tanpa ada suara Karena buah apelnya besar dia gak sanggup alhasil dia dimakan oleh kelompok mereka Pilot kedua datang dengan membawa buah ke lengkeng Dia pun disuruh masukin buahnya ke pantatnya Saat buah kesembilan pilot ini malah tertawa Karena dia bersuara alhasil dimakan lalu meninggoy Pas di alam roh mereka salinanya Kenapa bisa mati Pilot pertama heran Kenapa pilot kedua gagal Padahal kelengkeng kecil dan gampang Pas dijawab ternyata dia ketawa ngeliat pilot ketiga yang bawa durian Emang bisa ya ngambilin wudhu buat orang lain Jadi ceritanya pria ini pengurus masjid yang suka iseng Dia ngeliat ada junior yang bernama Kiandra lewat situ mau di isengin Dipanggillah sama pria ini Karena pria ini bingung mau isengin dengan apa Dia malah nyuruh ngambilin wudhu Si Kiandra bingung gimana cara ngambilnya Karena takut Kiandra segera ke masjid Sementara pria dan temennya ini malah ketawa banget Bisa ngisengin Kiandra Beberapa saat kemudian Azan berkumandang pria ini menuju tempat wudhu Pas sudah disitu Dia ngeliat Kiandra bingung berdiri gak ngelakuin apa-apa Pas ditanya ternyata Kiandra gak bisa ngambilin wudhu buat mereka Dasar iseng banget pria ini ya guys Pria ini kotor sekali karena abis berang Mula-mula dia mandi sendiri Lalu pergi ke rumah sakit buat nyembuhin lukanya Tangannya yang hitam dibersihkan dengan alat ini yang ternyata banyak belatungnya Sisi-sisi hitam itu dibakar lalu belatungnya dicabut satu persatu Beruntusan-beruntusan kecil yang ada di tangannya dikeluarkan pakai silet Kemudian dikasih obat dan hilang Sementara tangan yang bercabang dipotong lalu dijahit dan akhirnya sembuh guys Pria ini pakai guling pocong Jadi ceritanya pria ini sendirian di rumah lagi nonton TV Dia ngerasa merinding karena sendirian Jam sudah menunjukkan pukul 12 Pria ini segera tidur Dia terbiasa pakai guling Pas meluk gulingnya dia ngerasa aneh dengan bentuk gulingnya Pria ini segera bangun Ternyata yang di depannya bukan guling tapi pocong Dia takut lalu pergi ke ruang tamu dengan gemetar Pas diangin tip ternyata ada hantu lain yang mumpang minum guys Pria ini ketakutan lalu menjerit